After breakfast, sekarang kita mau ke Greenhouse Jadi Di Lembah Indah Malang ini Dapat voucher Dua memetik sayuran Terserah itu Sebenarnya buat Dua orang anak sih, tapi karena Saya hanya punya Satu anak satu-satunya Yaitu si dia Jadi kuponnya buat Mama dan Nairah Oke, jadi kita semangat ayo Semangat, bercocok terang Semangat Ini pakai apron Ini gak pakai Ini gak pakai Ini 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 Penyemayan dulu Setelah kekak pemasangan agak pesawat ini Yang ketika nanti akan Bisa pemindahan yang udah siap 14 hari Yang keempat nanti bisa Masukkan ke sistem Yang kelima nanti bisa panen sayurnya Nah untuk proses terutamanya gini dulu Ya Ini setiap lubang di Apa setiap kotak dilubangin satu persatu kayak gini Terus kalau sudah dimasukin bisnya satu persatu Nah kayak gini Silahkan coba Sudah di lubangin dulu ya Ya Ini lubangin dulu Ya Ini lubangin dulu Satu persatu Ini lupa kotaknya itu lubang satu persatu Nggak harus dalam ya Nggak harus dalam Untuk hidroponiksi yang paling sulit ini penyemayahnya dulu Yang ini Ya Misalnya harus teliti Oh Hehehe Sudah Sudah Untuk masukannya pakai paku juga bisa biar lebih mudah Kok pakai paku iya udah lengket di ujungnya dikasih air di titik satu-satu satu-satu nggak usah terlalu dalam nggak apa-apa ini bisa sampai berapa bulan mas sampai dia panen untuk sampai siapkan untuk pertama disini dulu dimasukin disini selama 4 jam hari terus dimasukin ke sistemnya 35 hari di sekitar satu bulan lebih untuk dari semai sampai masa panen satu-satunya papa jadi ini kayak masukkan kutu ya kecil-kecil semangat jil gimana susah nggak gampang kan ini satu lubang satu biji aja satu satu biji kalau misal disedua nanti tubuhnya kurang-kurangnya besar nah ini contoh yang sudah usia 14 hari itu yang 14 hari yang sama dari semua yang tadi penguncuk juga tuh ini juga disiram Mas kalau yang iya disiram setiap dua hari kali kayaknya kalau apa ronkonya kering baru disiram harus panjang sebelah nanti supaya nempel ke media airnya nanti dan yang usia 14 hari iya karena perintu terlalu panjang karena pakai ini di luar kebatan sini ya ya kayak gitu semua ini ya setiap apa pot diisi satu ya setiap pot diisi satu ini dimasukin ya satu-satu ini bisa dipotongin kayak gini dimasukin satu-satu dimasukin kemana dimasukin satu-satu oke jadi kita mau mulai menanam sekarang kita lanjut ke atas kita mau meletakkan apanya ini ya meletakkan tanaman ya ayo cuy bawa tanamanmu ayo kamera ayo bapak ini ada sayuran organik tanpa menggunakan pesticida ini lanjut masuk ke greenhouse pak tani sini dong pak tani pak tani bu tani bu tani cantiknya nah jadi ini green house nya luas oh jadi ini nanti tanamnya yang disini dimasuk-masukin di pipa ini sudah berapa hari mas yang ini ini udah buja satu minggu oh satu minggu sudah besar gini kita mau cari lubang yang kosong ini juga kosong ini juga yang kosong haa ini 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 dessert oh iya deh ini udah yang kosong yang kosong yang belum ada temannya yang katakan kini yang kini yang banyak kosong iya ini mau masukin masukin lagi jadi ini basah ya ini akar buatannya nah ini dimasukin ke pipa-pipa kayak gini jadi kalau disini pipa per orang dapet 200 gram tanaman bukan per orang ya per penginapan dapat 200 gram sekitar 3-4 pot kita mau ambil tanaman letus letusnya cantik-cantik banget ini dimakan enak banget buat seger ya seger kayak ini eh kamu seger banget eh tangan lu mana jadi letus itu makanan diet favorit saya karena susah nyarinya disini gak tau berapa ya harganya cuman tak juga aja bisa lihat tanaman letus langsung wow bagus banget ini enak banget kalau dimakan jadi ini beda ya letusnya bukan kayak letus mie ayam gitu loh biasanya letus di mie ayam itu letus yang murah kalau ini yang bagus-bagus aduh jadi kalau dimakan ini crunch kalau dimakan ini crunchy banget loh jadi sekarang kita mau metik metik wow 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 satu buang heran sih ternyata muda banget loh ya nanam ginian pengen banget nanam di rumah terus dimakan di sendiri syukur-syukur kalau bisa dijual yang tau nama-nama ini mas ini daun min oh daun min tak kira apa itu kemangi ini daun min ini berarti ditimbang sana ya mas ya ditimbang di bawah sudah berarti ini ya oke jadi kita dapat seharusnya 200 gram ini lebih 100 gram jadi kita dapat 300 gram lumayan oke jadi sekian review bercocok tanam di lemba idamala lanjut ke destinasi berikutnya